Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Berbagi like untuk suka cita Oke teman-teman, di video kali ini Kita bakal lanjutin lagi Minecraft Sans SMP Dan disini kita tidak membuat minigame dulu teman-teman Karena ada beberapa material yang belum kita dapatkan ya guys ya Oleh karena itu, rencananya Teguh Sugianto di episode kali ini Bakal bikin farm mob otomatis Biar kita bisa mendapatkan material-material yang kita butuhkan Dari para monster teman-teman Bang, kenapa tidak menggunakan looting engine aja? Sudah saya coba teman-teman ya Tapi gak tau kenapa looting engine di server ini gak bisa teman-teman Seakan-akan seperti di non-aktifin ya guys ya Biar mungkin seimbang aja ya kan duitnya ya Oke lah, kalau begitu kita bakal bikin di tengah lautan Farm mob otomatisnya Dan disini kita bakal bikin seperti ini Ini lebarnya 6 teman-teman ya Untuk panjangnya 30 guys Kita bakal bikin seperti ini 2 ya Satu di sebelah sini dan satunya di sebelah sini teman-teman Tapi sebelum itu, ada banyak kalian subscribe dan juga like bagi teman-teman yang belum ya Karena semua itu gratis guys, oke? Disini Teguh Sugianto menggunakan stone brick teman-teman Semoga aja cukup ya guys ya Karena disini kita sudah menyiapkan sal kerbok Yang isinya stone semua teman-teman 2 sal kerbok ya guys ya Mantap sekali Oke, kita bakal ratain dulu Dan kita bakal bikin satunya itu dengan jarak 6 teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, baru kita bikin disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, untuk panjangnya juga sama Yaitu 30 teman-teman Disini Teguh Sugianto bakal bikin 2 lantai guys 2 lantai aja teman-teman ya Harusnya kalau kalian ingin hasilnya sangat-sangat maksimal Dan sangat-sangat banyak sekali Kalian bisa bikin 5 lantai coy Nah, nanti saya bakal jelasin satu persatu teman-teman ya Biar kalian semua jelas coy Mantap Setelah jadi 2 dasar kayak begini teman-teman Sekarang saatnya kita kasih dispenser teman-teman ya Disini kita membutuhkan 24 dispenser teman-teman 1 lantai itu butuh 12 dispenser teman-teman Jadi kalau kalian bikin 5 lantai Kalian butuh 60 dispenser guys Mantap Sekarang kita bakal taruh di sebelah sini ya 1, 2, jaraknya 2 teman-teman Kita bakal taruh di sini Mantap sekali Dan yang ini kita hancurin Kita ambil lagi lumayan Yang ini kemudian kita bakal tutup Disini kita bakal kasih jarak 4 teman-teman ya 4 blok, oke Jaraknya 4, 4 teman-teman ya Nanti di ujung baru tinggal 2 Kalau kalian salah Ya kalian mesti hancurin lagi teman-teman Kalian mesti ulang lagi ya kan Satunya juga guys, oke Selanjutnya setelah jadi Kalian tinggal menambahkan blok di sebelah sini teman-teman 1, 2, 3 Seperti ini ya guys ya Bang ini gunanya buat apa? Buat kalau airnya keluar dari dispenser Airnya gak jatuh teman-teman Pas disini ya guys ya Teguh Sugianto sudah hitung coy Mantap sekali Yang ini salah koca Oke Kita bakal bikin di setiap ujung dispensernya teman-teman ya Kita bakal bikin di kedua sisi juga guys Oke jangan lupa ya guys ya Kalau enggak airnya nanti bakal jatuh juga teman-teman Jadi air terjun nanti Waduh, waduh Kemudian sekarang tugas kita adalah merapikan lantai ini teman-teman Yaitu dengan cara menutupnya dengan ketinggian 2 blok ya guys ya Ini kita bakal tutupin dengan ketinggian 2 blok teman-teman Mantap Terus sampai sini ya Sampai ujung guys Kemudian yang bagian samping sini Kita bakal bikinnya itu seperti ini teman-teman Oke ini kita bakal hancurin Hemat blok ya guys ya Kemudian kita bakal sambungin sampai disini guys Mantap Disini tingginya juga 2 teman-teman Biar bener-bener gelap ya guys ya Nggak boleh ada cahaya yang masuk Setelah semuanya selesai teman-teman Sekarang saatnya kita bikin lantai 2 nya ya guys ya Lantai 2 nya sama persis dengan lantai ini bentuknya teman-teman Jadi kalian bisa mulai dengan bikin di sebelah sini Ingat ya Tingginya cuma 2 guys Kalau 3 nanti endermennya juga keluar ya kan Oke kemudian disini lebarnya 6 Dan untuk panjangnya juga 30 Sama persis teman-teman ya Yang pastinya di lantai 2 ini nanti kita bakal kasih dispenser juga ya guys ya Jadi bakal ada 4 ruangan teman-teman 1, 2, 3, 4 Dan tugas kita sekarang harus mengulang lagi sama persis dengan lantai 1 teman-teman Nah disini kita bakal kasih dispenser juga Mantap sekali Kebalik koca Dispensernya harus menghadap kesini teman-teman ya Dengan jarak juga sama teman-teman Yaitu 4 blok Dan untuk ujung-ujungnya yaitu cuma 2 blok teman-teman Oke mungkin bisa kita skip ya teman-teman ya Biar nggak lama-lama coy Oke lantai 2 sudah selesai Oke berarti sekarang tugas kita membuat bagian bawahnya teman-teman ya Bagian atasnya kita bakal bikin nanti setelah semuanya sudah selesai Dan untuk ngasih air ke dalam dispenser juga nanti ya teman-teman ya Sewaktu bagian restone selesai teman-teman Oke dah Kalau begitu kita bakal bikin disini tingginya berapa teman-teman ya 4 aja teman-teman ya 1, 2, 3, 4 Oke dah Kalau begitu dari sini ya guys ya Dari sini bakal kita bikin seperti ini teman-teman Yang nantinya disini kita bakal kasih air soalnya guys oke Disini kita bakal tutupin dulu Kita bakal bikin rubangan dulu Dengan ketinggian 4 Aduh mulai habis nih Tunggu 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 Coba aku lihat Apakah stok batu kita masih ada Harusnya masih ada ya kan Disini juga masih banyak Tenang aja Teguh Sugianto Oke ini kita bakal ambil dulu Dan kita bakal craft dulu Mantap sekali Kemudian setelah ruangan yang tingginya 4 blok ini selesai Sekarang tugas kita kasih air teman-teman ya Tapi sebelum itu disini kita mau kasih blok dulu teman-teman 1, 2, 3 Berarti disini teman-teman ya Yang ini kita bakal hancurin Dan yang sini kita bakal kasih blok Biar airnya tuh ngalir teman-teman ya Oke ini kita bakal pake dulu Sebanyak mungkin Set oke Mantap sekali Mantap sekali Kita bakal kasih air sebanyak-banyaknya Gak juga lah 5 doang kok Jangan banyak-banyak teman-teman ya Oke setelah kayak begini Baru disini kita bakal bikin blok kayak begini teman-teman Biar airnya bisa ngalir ya guys ya Mantap sekali Airnya bisa ngalir teman-teman Nanti di pas tengah kita bakal bikin lubang guys Oke Ini kita bakal bikin seperti ini dulu Dan coba kita lihat Kalau disini berarti airnya masih bisa Masih bisa kalau disini Coba kita lihat Masih bisa guys Ini yang terakhir teman-teman ya Selanjutnya kita kasih juga blok di bagian bawah depannya teman-teman Biar makin ngalir airnya teman-teman Mantap sekali Yang bagian satunya juga kita panjangin teman-teman Dan kita bakal lihat airnya guys Oke deh ini kenapa gak mau maju airnya Oh nge-lag ya guys ya Airnya nge-lag coy Coba kita lihat dari atas Udah pas tengah atau belum ini Kayaknya kagak ya teman-teman ya Gak pas tengah teman-teman Kalau begitu Mendingan yang ini kita ancurin aja guys Oke Bagian bawah udah selesai Kalau begitu Sekarang tugas kita Mau bikin bagian restonnya teman-teman Biar kita bisa kasih air teman-teman ya Disini kita bakal kasih seperti ini Sampai disini teman-teman Nah Jarak 2 blok ini Nantinya kita bakal kasih reston torse Secara vertikal teman-teman Oke dah Sampai disini Mantap sekali Untuk bagian atasnya juga sama teman-teman ya Oke ini kita ancurin dulu Kemudian kita kasih juga Sampai disini teman-teman ya Oke Sama persis teman-teman ya Untuk bagian sampingnya Juga kita kasih seperti ini teman-teman Balik dulu ke rumah Kita mau ngambil smooth stone teman-teman ya Kalau gak salah Teguh Sugianto punya 64 Dan juga 12 Kurang nih teman-teman nih Kalau begitu Coba kita lihat Di tempat mining kita teman-teman Teguh Sugianto sudah bakar-bakar ya Apakah sudah selesai semua Kenapa nge-lag sekali Yang main orang 11 Ternyata Oh my god Oh my god Coba kita lihat Sudah jadi semua Mantap sekali Kita bakal pakai teman-teman ya Semoga aja cukup Kalau gak cukup Aduh gak cukup teman-teman Kalau begitu Ini air kita buang dulu aja teman-teman ya Kemudian disini Kita bakal kasih redstone teman-teman ya Disini juga Mantap sekali Kita bakal kasih semuanya redstone Biar terhubung semua teman-teman Oke Dan disini Kita bakal bikin redstone yang vertikal guys Aduh cukup susah nih Kita bikin sebelah sini dulu aja ya 1, 2, 3 Dan disini kita bakal bikin jalan teman-teman Mantap Yang ini kita bakal hancurin Hancurin Ini kita bakal bikin redstone vertikal Dengan menggunakan redstone torse teman-teman ya Kita bakal taruh disini Kemudian kita kasih blok Disini juga kita kasih Dan disini kita kasih blok Dan disini kita kasih Dan disebelah sini kita kasih redstone Nah Yang ini mati Yang ini hidup Kalau begitu kita hancurin dulu Biar juga jadi mati teman-teman ya Sekarang kita bakal tinggikan lagi Hidup Kemudian kita kasih blok Sebelah sini Dan disini blok Kemudian kita hancurin Yang ini harusnya hidup Nah Yang ini mati Yang ini hidup Kalau kalian bikin lantai 3 Yang lantai 3 harus mati teman-teman ya Artinya selang-seling teman-teman Mati hidup Mati hidup Cukup pusing kan Oke Sekarang yang ini bakal kita tarik Sampai segini ya teman-teman ya Coba kita lihat dulu Sampai disini teman-teman Mantap Menghadap ke atas teman-teman ya Di atasnya Kita bakal kasih seperti ini Dan disini Kemudian bakal kita bikin jalan teman-teman Nah Yang bagian samping Juga kita kasih teman-teman ya Dan kita bakal hubungin Dengan jalan yang tadi teman-teman Berarti sampai disini Mantap jiwa Kita kasih sticky piston Dan kita kasih block Oke Yang ini bakal kita hancurin Dan kita bakal bikin vertikal lagi teman-teman ya Kita ulangi lagi bikinnya Siapa tau teman-teman masih ada yang bingung ya kan Oke Mati yang ini Kita kasih block Yang ini hidup Oh iya Yang ini belum kita kasih redstone teman-teman ya Oke dah Kalau begitu Kita bakal kasih redstone juga teman-teman Mantap Jangan sampai lupa nih Kalau lupa nanti gak terhubung semua Gak keluar itu ya Akhirnya ya Kasih block disini Yang ini hancurin Kita bakal kasih redstone tors Dan kasih redstone tors Nah mati semua ya teman-teman ya Sudah betul yang ini Kita kasih block Kita kasih tors Kita kasih block Kita kasih tors Dan disini Kita kasih block Gak bisa coy Bisa harusnya ya Dan disini kita kasih redstone tors Hidup Dan yang ini redstone tors Mantap sekali Gak nyambung yang ini koca Aduh aduh Gara-gara nge-lag ya kan Oke Sudah selesai Selanjutnya Di bagian sini Kita bakal kasih beberapa redstone juga ya Teman-teman ya Balik rumah dulu teman-teman Karena kita butuh yang namanya hopper Sebanyak dua ya guys ya Kita bakal bikin chest dulu Dua Mantap sekali Kemudian kita butuh besi Disini besi lebih berharga Daripada diamond teman-teman ya Besi cukup sangat dibutuhkan disini Oke Mana hopper Hopper ini dia ya Hopper dua Mantap sekali Kita bakal balik lagi Ketempat yang tadi Home mob Oke Kita selanjutnya Bakal bikin redstone clock Di sebelah sini teman-teman Semoga aja gak nge-lag teman-teman ya Server ini ya Harusnya gak nge-lag ya Gak banyak-banyak kok Soalnya Teguh Sugiantu bikin ya Oke kita bakal taruh disini Dan yang ini kita bakal hubungin Harus saling berhubungan teman-teman ya Setelah itu disini Kita bakal kasih redstone komparator Nah Satu disini Dan yang satunya disini Kemudian kita kasih block Kita kasih block Kita kasih block Kita kasih block Kita kasih redstone Redstone Dan disini kita butuh sticky piston Dua ya teman-teman ya Saling berhadapan coy Nah saling berhadapan Kemudian kita bakal kasih block of redstone Hampir jadi guys Yeay Kemudian disini Kita butuh yang namanya ini teman-teman Nah Redstone repeater ya teman-teman ya Redstone repeaternya Mending kita bikinnya kayak begini aja ya Oke udah bagus Jangan lupa yang ini Kalian juga kasih redstone teman-teman ya Oke Setelah itu Bagian sini Kita bakal hubungin teman-teman Cara hubunginnya seperti ini Disini kita bakal kasih redstone repeater Dan yang sebelah sini juga ya Biar bener-bener kuat sinyalnya teman-teman Oke Sudah jadi guys Gampang sekali teman-teman ya Kita bakal kasih seperti ini Dan yang ini sampai disini Mantap sekali Atau sampai disini aja kah? Jangan Jangan Sampai disini lebih bagus teman-teman ya Oke Sudah jadi teman-teman Sekarang saatnya kita bikin atapnya Oh tunggu 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 Hampir lupa tunggu Sugianto ya Sekarang kita mau kasih airnya teman-teman Nah disini ada 24 ya guys ya 24 dispenser Kalau begitu kita butuh 24 timba air Oke 3 days later Oke Sudah selesai semua Sekarang tinggal kita mau bikin bagian atapnya teman-teman ya Untuk atapnya Teguh Sugianto disini bakal pakai yang smooth stone slab Nah kita butuh crafting table dulu Dan kita bakal tutup semuanya dengan smooth stone slab ya guys ya Coba kita lihat Mantap sekali Jadi banyak sekali teman-teman Semoga aja cukup ya slabnya ya Kalau enggak kita mesti perlu bakar-bakar lagi nih teman-teman nih Oke dah Mungkin bisa kita skip ya teman-teman ya Waktu kita nutupin ini semua Gampang aja kok Tutupin semua teman-teman Jangan sampai ada satupun yang bolong ya Oke Mungkin ada yang tanya dari kalian Bang kenapa nutupnya harus pakai slab Kalau kalian nutupnya pakai block pas malam hari Bakal ada monster yang keluar disini teman-teman Ada yang spawn ya kan Dan enggak spawn di dalam farm otomatis kalian Makanya kita harus kasih slab di atas sini Biar enggak bisa spawn teman-teman Spawnnya harus di dalam sana ya teman-teman ya Di dalam farm kita guys oke Coba kita lihat apakah sudah keluar para mob-mobnya Oke coba kita lihat sudah keluar guys Oh my god Ada creeper juga Mantap sekali Selanjutnya kita bakal bikin hopper di sebelah sini teman-teman Oke ini berapa ya Ini lima Dan yang ini enam Aduh ini kenapa keluar tiba-tiba kocak Waduh mati aja kamu Nah oke oke Yang ini sesuai dengan yang itu Oh my god sudah banyak sekali Dan dia jatuh Oh my god kaget Teguh Sgento parah Tiba-tiba keluar gitu ya kan Matilah kamu lah Ayo ayo Teguh Sgento masih kerja ya kan Yang ini enam Berarti kalau begitu Harusnya enggak disini Teguh Sgento Waduh waduh Yang ini kita hancurin dulu Nah Kita bikinnya itu tujuh ya Tujuh dan disini itu delapan Mantap ini kita ambil kita butuh itu Disini kita bikinnya lima Teguh Sgento Dan disini kita bakal bikin seperti ini Semoga dia waktu jatuh langsung meninggal ya teman-teman ya Kalau enggak meninggal Berarti mesti kita kasih magma blok di sebelah sini teman-teman Biar dia waktu jatuh di air Dia kena magma blok dulu ya kan Baru dia waktu jatuh Dia langsung meninggal guys Langsung koit ya Mantap Sekarang kita butuh hopper guys Nah hopper dan juga chest kocak Waduh chestnya lupa lagi Chestnya kita butuh berapa ya Butuh enam ya teman-teman ya Kalau begitu yang ini kita hancurin Dan bakal kita ganti dengan kotak Kita ganti dengan chest Oke banyak ikannya Bukan ikan biasa Ikan creeper kocak Waduh Hoppernya sudah Chestnya juga sudah teman-teman Sekarang tinggal nunggu Dan dia jatuh Dan langsung masuk Yeay Berarti dia meninggal teman-teman Dan jangan lupa untuk yang terakhir Biar farm mob ini bener-bener otomatis teman-teman Kita masukkan reston sebanyak 32 Kita bakal coba 32 teman-teman Kalau 32 gak berhasil Kita bakal tambahin jadi 40 aja ya Tapi saya pernah coba 32 itu berhasil teman-teman Sewaktu reston ini habis Nyetor ke sini Ini bakal pindah ke sini teman-teman Ketika bakal pindah ke sini Memberikan kekuatan Dan yang sebelah sini Bakal otomatis hidup teman-teman Dan akhirnya bakal keluar masuk ya teman-teman ya Coba kita lihat guys Apakah berhasil atau tidak ya Harus bener-bener otomatis soalnya teman-teman Oke Akhirnya udah keluar Dan kedorong Dan dia bakal jatuh semua teman-teman Mantap Berhasil kita guys Oke guys Mungkin sekian dulu ya Video saya kali ini Jangan lupa bagi teman-teman yang suka Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya See you next time men Bye Bye